Lihat gak sih jual berapa kopi itu? Jadi membludak sekali, akhirnya mereka goyang-goyangin ke panggung, sampai panggungnya rumput. Serius. Nah kalau yang nonton nih, pengen ngajak lo nyanyi, apa ada manajemen khusus atau gimana-gimana? Nggak, dia cuma dateng, dateng ini lagunya begini, dia main gitar, dia nyanyi, kita kenalan dulu, terus dia nyanyi, bawa lagu itu. Oh itu pertama ketemu Obi? Berarti langsung rekaman? Dia, ini lagunya, nyanyinya seperti ini ya, ini lagunya seperti ini gitu. Terus abis itu, dia pulang cuma 15 menit deh gitu, around 50 menit, dia langsung pulang, udah. Jadi gue ya berjuang sendiri nyanyi lagunya kayak begitu, soalnya kan si Koacu maunya merintih gitu loh nyanyinya, itu diulang-ulang. Dia fokus tinggi loh disitu kan? Dia emang disuruh tinggi kan, Koacu maunya ditinggikan, ditinggikan gitu, itu nadanya di E, jadi D habis itu E, jadi emang tinggi banget. Oke, lo ingat nggak sih jual berapa kopi itu, boleh di memori? Aduh gue lupa deh tuh. Tapi dietnya lancar doang sampai sekarang? Ya jelas, pada saat melodi memori gue dapet hadiah mobil, koacu kasih mobil, gitu. Dan sebenarnya kita ya, artis-artis musika studio itu kan sebenarnya promosi dari musika studio itu sangat luar biasa, bagusnya ya. Jadi kita ambil keuntungan itu dari show kita, karena nama kita udah diangkat tinggi sama musika, terus kita show-nya jadi banyak gitu. Show di mana-mana. Sabang Moral K lah, jaman itu. Nah, kalau ngomong-ngomong show nih, lo ingat nggak sih pertama show lo di beberapa? Jaman itu? Jaman itu, gue dibayar show pertama kali, gue ingat banget waktu acara ikatan dokter Indonesia, di Hotel Borobudur. Oh, Jakarta? Di Jakarta, gue dibayar 2 juta pada saat itu. Jaman itu angkanya udah gede itu. Udah gede banget, karena album gue kan lagi meledak tuh, lo di-memory, jadi mereka bayar tuh. Punya pengalaman lucu, unik, nggak dilupain jamannya show? Ada yang unik, itu ada. Pada saat promo album ya, kita promo album kan ke luar kota ya. Nah, sometimes ya, kadang-kadang tuh panggungnya itu kan nggak semuanya yang bagus ya. Kita misalnya, oh, di tangerang. Bajah disusun kali. Iya, gitu. Jadi pada saat itu, kan banyak ya penonton, karena kan bukan hanya Eva Sulina, ada Malmirda, ada Betaria, jadi membludak sekali, akhirnya mereka goyang-goyangin tuh panggung, sampai panggungnya rubuh. Serius? Bener. Akhirnya kita, untung kita nggak jatuh semua. Buru-buru ditangkep sama security, kita turun duluan, panggungnya tuh rubuh. Itu pengalaman-pengalaman waktu kita promo album. Ya, bukan hanya sekali, ada beberapa kali lah. Cuma ya seru aja ya, masih gadis ya, masih anak muda ya. Disuruh lompat ya, lompat aja gitu ya. Seru ya, seru ya gitu. Senang aja, apalagi didampingin produser kita yang sangat baik. Pernah nemu penggemar yang aneh-aneh? Sering banget, dicubitin sampe luka, diginiin, aduh Mbak Eva, Mbak Eva, dicubit-cubit, aduh biru-biru semuanya. Kalau sekarang masih mau nyubit nggak orang-orang ya? Gue takutnya lo yang nyubit gue. Pecah anda, pecah anda. Terus ada yang naksir, maksud gue ada nggak sih penggemar? Ya jelas lah ya. Kalau penggemar tuh kan, ya seneng lah, sama idolanya, bukan hanya gue, ya Betaria, atau Mbak Beta, atau yang Nani Sugianto, ya jelas lah. Dengan lo sebutin, ada beberapa nama barusan, siapa sih penyanyi idola lo? Penyanyi idola gue sebenernya, Kak Krishy, Kak Krishy itu penyanyi idola gue. Karena artikulasinya bagus, kalau nyanyi tuh, artikulasinya bagus, gue seneng aja, pas dia konser juga bagus, ada rohnya gitu, kalau dia nyanyi, pada saat itu ya, dia punya sirih khas tersendiri, kalau dia nyanyi juga, ada rohnya gitu, jadi sehingga, apa yang dia nyanyikan, sampai kepada audiens gitu aja. Jadi gue belajar banyak dari Kak Krishy. Oke, dari list-list lagu, yang ada di album, Jangan Lagi, dan Melody Memory, itu semua full dari produser, yang ngasih ke lo, atau ada sempat yang dulu tolak, atau mungkin ada sempat lo yang ngajuin lagu, produser nolak, atau gimana? Gue orangnya dari dulu, gak pernah, gimana ya, gue sama mami gue itu, gak pernah macam-macam, kalau disuruh nyanyiin lagi. Lu orangnya Alminan ya? Iya, gue langsung iya aja gitu, maksud gue tantangan, challenge buat gue. Gue harus bisa, bisa mengenakan lagu. Nah anehnya, pada saat gue dikasih lagu-lagu itu, semua kan lagunya Mas Wahyu OS ada. Oh ada juga? Ada, di Melody Memory ada Mas Wahyu OS, ada juga lagunya Maksima Miri. Aha, Obi pastinya. Iya, kalau itu jelas. Ada lagunya si, Yan Kioto ya. Rian Kioto. Rian Kioto. Oh ada. Ada, karena semua kan di Musica Studio. Jadi, gue kayak gini loh, semua sama Pirera, Mas, apa yang? Jonas Parera. Jonas Parera. Jadi mereka semua gini, Mbak, tolong nyanyiin yang enak ya, lagunya ini yang saya punya, tolong dong Mbak. Jadi gue tertantang, ada titipan, dari setiap lagu itu, penciptanya, nyanyi yang bagus ya Mbak. Yaudah, jadi gue, nyanyinya, sepenuh hati gitu. Jadi, anehnya setiap kali gue rekaman, tik, satu dua lagu, satu dua kali, tik, itu langsung, operatornya, udah, mungkus. Udah, mungkus gitu aja, gue juga bingung. Oke. Nah, sekarang ini dengan Luz, udah lah, sekian lama vakum mungkin ya. Masih ketemu gak sih penggemar, ini ya Fasolina Melody Memory ya, gitu kan, bla 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 bla. Iya, masih. Masih ada aja yang, emang dia seneng, seneng sekali lagu Melody Memory. Begitu, katanya, apa ya, banyak juga penggemar, penggemar itu yang bilang, apa, Melody Memory itu sebenarnya lagunya agak sulit gitu ya, karena tinggi dan, dan, dia dari rendah, terus pas langsung ketinggi gitu kan, jadi agak sulit. Pada saat itu, itu lagu, jenis lagunya itu, lagu yang sulit, padahal pop manis, tapi pop manis yang sulit. Tidak semua orang juga bisa nyanyi lagu, Melody Memory itu gitu. Oke. Tidak semua orang. Nah, harapan lo ke depan ya, ada mau rekaman lagi gak sih? Ya mau dong, gue kan penyanyi ya, sebenarnya penyanyi kita, seorang penyanyi itu, sampai kapan aja, tidak terbatas oleh umur, oleh usia, kita kepingin rekaman, kepingin nyanyi, ya itu memang sudah, apa, kita, talenta kita dari kecil kan, ya itu ini nih, jadi, kapan saja pun, ya, ada aja keinginan, buat tetap mau recording kembali, mau nyanyi kembali, rindulah, untuk menyanyi kembali. Nah, kalau yang nonton nih, pengen ngajak lo nyanyi, apa, ada manajemen khusus, atau gimana-gimana, ke siapa kontaknya, atau DM lo, atau gimana, DM lo di Instagram, atau gimana? Kalau gue sementara ini ya, gue ada, manajernya gue aja kali ya, lu serius, lu serius, lu serius ngomong ya, lu serius. Oke, kalau misalnya ada penggemar, atau ada yang, yang ajak nyanyi lah, untuk Eva Solina bisa, bernostalgia, nyanyi, bernostalgia, boleh, menghubungi, manager sayang baru, besti sayang, oke, kontaknya ada di sini, kontaknya ada di sini ya, oke, orangnya ini nih, jadi kalau mau DM saya, mungkin itu bukan saya, karena kalau DM saya, pasti bukan saya yang akan, apa, yang nyawet di Instagram, atau, di Instagram terutama, ada admin lah ya di situ, ada admin saya di FB, sekarang saya pakai admin, karena sibuk ya, jadi, ada admin sendiri, gitu. Terus kan di album Melody Memory, lu kan ada duit sama Obi tuh, selain duit sama Obi, lu pernah duit sama siapa aja sih? Ancila Ricci, pernah duit sama Ancila Ricci, karena Obi, Bang Obi tuh hari nggak bisa, memang lagunya, lagunya Bang Obi ya, oh tetap lagu Melody Memory, tapi, lagu gue ada yang, Cemburu Tapi Sayang, Melody, kalau Bang Obi tuh, Melody Memory, Cemburu Tapi Sayang, Memory yang indah, Melody Biru, Memory biru, terus, yang luka hati ini, banyak sih, sekarang gue baru ingat, tadi yang gak ngeblank. Iya, iya, berarti lu, album, album gue banyak. Sekian banyak album, semuanya dibuat musika? Enggak, musika, musika dulu, ya, yang pertama gue ada, di bulan 3 musik pop Indonesia, itu ya gara-gara musika studio ya, ada Iva Solina, setelah itu, gue, punya penurusur lagi, dari, dari Harpa Rekord, Antoko Kusuma. Oh, seperti di dua label, dua label, jadi, Memory yang indah itu, di Harpa Rekord, Cemburu Tapi Sayang, di Harpa Rekord. Dan paling banyaknya, di musika? Ya, musika, ya sama lah banyaknya. Ada recada rekaman, bikin ulang gak sih, lagu-lagu hit selalu? Dengan musik sekarang mungkin. Maksud gue kayak gitu, gue kepengen dikemas oleh musik yang zaman sekarang, tapi lagu-lagu gue yang lama gitu, atau lagu teman-teman yang lain, gue mau nyanyiin, kepengen gitu, misalnya lagu siapa gitu, gue kepengen ulang menyanyikan lagu-lagu mereka, dengan musik yang terbaru, masa kini gitu loh. Dengan touch pop, manis tetap. Oh, tetap manis lagi, walaupun kesukaannya sebenarnya lagu pop kreatif. Iya, karena emang genre gue ada di situ ya, mau berubah ya, kayaknya kurang enak juga sih gitu. Tapi boleh juga, gue nanti, mau juga coba pop kreatif, kalau itu ada waktu, coba untuk rekaman. Ada yang nawarin, kenapa enggak ya? Kita kan tantangan juga ya, kalau bisa nyanyiin lagu pop kreatif, ya kenapa enggak gitu. Dalam waktu dekat ada event apa? Oh iya, dalam waktu dekat, saya ada event, eventnya 45 tahun konser, Mbak Dian Piscesa, di situ artis pendukung, adalah Obi Mesak, Eva Solina, dan Wahyu OS. Itu tanggal 27 Januari 2024, berarti 2 bulan lagi ya teman-teman, pemirsa sekalian, saya kasihi dan cintai. Jadi tolong, kalau memang, bukan kalau memang, rindu denger lagu-lagunya, Mbak Dian Piscesa, silahkan, secepatnya beli tiketnya ya, kita ketemu di sana. Dengan Mbak Dian Piscesa, Obi Mesak, Eva Solina, dan Wahyu OS. Terima kasih. Berarti, rencana ke depan, lagu terdekat konser, yang lain apalagi, bikin anak. Gila. Gila. Bukan ya? Apa dong? Sudah dong. Nggak coba nih, dia mau kawin. Oh, betul-betul. Jangan dulu, jangan dulu. Berarti, cuma di Piscesa sementara ya, dan yang lainnya masih proses. Masih proses gitu. Masih dewa-dewa lah. Kalau cocok. Kalau cocok. Cocok. Oke, Eva, makasih waktunya, makasih ngobrolnya. Sukses semuanya, dan sehat terus. Amin. Oke, semua sampai ketemu. Ya, semua sampai ketemu. Sehat-sehat kita semua. Kameramen yang ganteng-ganteng. Juga yang, teman saya nih, bestie saya nih, Mas Henry. Udah kenal dong? Yang ganteng, sehat. Kalau bisa diturunin badannya. Pesan sponsor. aduh, aduh. Mas Dandung, wartawan kreatif dari zaman saya muda. Sahabat lama, sangat sahabat, dan tahu waktu saya muda, sampai sekarang saya sudah usia tidak muda lagi, kami masih tetap bersama, bersahabat. Sehat semua, sukses semua, berkah semua, dan acara ini, ditonton oleh banyak orang, dan boleh hadir di acara konsernya, Mbak Dian Piscesa, 45 tahun berkarya. Terima kasih. Sampai ketemu. Sampai ketemu, Borek. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih.